Hai Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Turis yang kali ini lagi ada di Iceland Saya lupa nama kotanya karena seperti biasa saya tidak mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup sebelum membuat video ini Nah beberapa video yang saya post belakangan ini saya dapat komen dari banyak orang yang komentarnya gini Miss gimana sih caranya biar bisa jalan-jalan terus seperti Miss Turis? Saya pengen banget keliling dunia tapi saya gak punya uang Nah sebenarnya gini yang ingin saya katakan adalah gimana caranya supaya kamu bisa jalan-jalan terus kayak saya? Kamu gak bisa, kenapa? Karena itu adalah rezeki yang Allah kasih untuk saya Kamu punya rezekimu sendiri, saya yakin setiap orang itu punya rezekinya masing-masing Allah yang maha memberi rezeki sudah membuat rezeki untuk masing-masing orang Jadi setiap hambanya itu sudah ada postnya masing-masing, dia nanti struggle seperti apa, cobaan hidupnya seperti apa, begitu juga dengan rezekinya Seperti yang kamu tahu, jodoh, rezeki, umur kita gak pernah tahu karena itu semua dari Allah dan setiap orang berbeda Jadi kalau kamu bertanya gimana caranya supaya kamu bisa jalan-jalan keliling dunia seperti saya Ya yang bisa kamu lakukan adalah kamu terus berdoa dan berusaha Kamu tetap harus berusaha ya karena berdoa doang gak ada gunanya Dan saya selalu bilang bahwa rezeki itu merupakan hak prerogatif dari Allah Allah yang maha pemberi rezeki Allah juga akan menentukan kapan seorang hambanya itu akan mendapat rezeki Kapan, dimana, bagaimana caranya Saya dari dulu selalu percaya itu Kalau menurut hitung-hitungan manusia, saya, saya gak mungkin bisa keliling dunia Dengan pekerjaan yang saya punya Saya gak pernah berpikir 10 tahun yang lalu Kalau kamu tanya ke saya, apakah saya akan berpikir pada 10 tahun kemudian Saya akan berada di Iceland Bikin video saat musim dingin Saya gak tahu, karena 10 tahun yang lalu Saya kira mungkin negara yang paling jauh yang bisa saya datang itu cuma Bangkok Jadi, kalau kamu punya impian untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri Kamu bisa punya impian apapun itu Kamu yakin aja, kamu selalu harus berusaha dan berdoa Selalu, saya bilang, duh capek juga Selalu minta sama Allah Karena kenapa? Karena Allah sang maha pemberi rezeki Saya selalu percaya itu Dan ya, kalau kamu berbeda agama dengan saya Apapun yang kamu sembah, kamu Sebentar-sebentar ya Saya harus pakai sarung tangan Karena dingin Tidak, 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 tidak Tangan saya beku, 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 beku Kalau kamu mau tahu sekarang sedingin apa Minus 9 derajat Ya, kamu pikirin aja deh Kira-kira minus 9 derajat itu seperti apa Nah, jadi sekali lagi Poinnya adalah Kamu harus selalu yakin Dengan apa yang kamu inginkan Ada yang bilang bahwa Law of attraction Karena kalau kamu percaya itu akan terjadi sama kamu Itu yang akan terjadi sama kamu Nah, saya Terus terang ada banyak hal yang saya terjadi Dalam diri saya tuh Bahkan dulu saya gak pernah punya keberanian untuk Menggambarkan diri saya seperti itu Sama seperti yang terjadi sama saya sekarang Saya gak pernah kepikiran bahwa saya suatu hari nanti akan keliling dunia Enggak, tapi Alhamdulillah rezeki dari Allah Saya bisa punya rezeki untuk jalan-jalan Ke banyak tempat yang Gak pernah saya pikirin sebelumnya Jadi, kalau misalnya kamu mulai sekarang Kamu sering nonton video saya Saya tidak pernah berpikir untuk bikin video Untuk pamer ke kamu, enggak Alasan saya bikin video ini adalah Saya ingin menunjukkan kepada Kamu mungkin yang gak seberuntung saya untuk bisa jalan-jalan Kamu bisa melihat Seperti apa pemandangan di luar sana Dan mungkin kamu bisa berpikir Kira-kira kamu bisa menggambarkan negara yang ingin kamu kunjungi itu seperti apa Dan mungkin Kamu bisa menggambarkan diri kamu seperti itu Jangan lupa berdoa juga Untuk selalu minta kepada Allah Intinya sih gitu Minta kepada Allah Kenapa? Karena hanya dia maha pemberi rezeki Dia memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini Nah, jadi Saya berharap Nanti-nanti kamu jangan tanya Gimana sih caranya Supaya kamu bisa menjadi saya Jangan Karena kamu sudah punya rezeki masing-masing Mungkin kamu ada rezeki di tempat lain yang saya gak punya Jadi Selalu minta aja Yakin sama Allah Bahwa setiap orang sudah punya posko rezekinya Dan jangan lupa minta sama Allah ya Coba saya mau sekarang Mau sekalian tanya Udah berapa kata Jangan lupa minta sama Allah yang saya sebutin Yang nanti jawabannya bener Akan saya kasih hadiah Apa ya Gantungan kunci Atau magnet dari sini Takah saya udah beku banget Dan Udah mau mata penam Nah, jadi kamu juga Doain saya terus Supaya insya Allah Saya selalu memberi kesehatan Kesehatan Dan mudah-mudahan Saya tidak berubah menjadi orang yang Mungkin berpikir saya lebih baik Daripada orang lain Mudah-mudahan juga Allah selalu menjaga saya Saya juga berdoa Semoga kamu diberikan rezeki Kesehatan Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita saling mendoakan ya Dan Ufff Ufff Sembilan derajat tangan saya udah mulai beku Masya Allah Oke Saatnya saya kembali Itu aja cerita singkat dari saya Jangan lupa share video ini Kalau menurut kamu ada orang lain Yang harus nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Untuk update jalan-jalan Tips video setiap minggunya Sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye dari Iceland Sampai jumpa